Intro Kejaksaan Negeri Wengapu, Kabupaten Sumba Timur menahan tiga tersangka terkait dugaan korupsi alokasi dana desa. Seorang di antaranya berstatus pegawai negeri sipil. Tiga orang tersangka yang merupakan aparat desa dan mantan aparatur desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur NTT setelah sasore ditahan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Wengapu. Ketiganya masing-masing adalah Martinus Mb. Pekuwali, PNS yang menjabat sebagai sekretaris desa, Metaiwa selaku mantan kepala desa, serta Lukas Ndakunau, mantan bendahara desa Palakahembi. Ketiganya yang dibawa ke lapas Wengapu untuk ditahan selama 20 hari ke depan sehubungan dengan dugaan korupsi alokasi dana desa tahun anggaran 2013-2014 di mana diduga merugikan keuangan negara sebesar lebih dari 230 juta rupiah. Ketiga tersangka tidak memberikan statement apapun pada wartawan dan langsung naik kebestahanan dengan dihantar sejumlah gerabat. Kepala Kejaksaan Negeri Wengapu, Order Mark Sombu, kepada wartawan menjelaskan berkas ketiganya akan secepatnya dirampungkan untuk diajukan ke pengadilan tipikor. Kejaksaan Negeri Sombor Timur menahan tiga orang tersangka dalam pengelolaan dana ADD, dana desa tahun 2014-2015 dengan total pengelolaan dana 602 juta sekian dengan setelah lakukan penyelidikan selama tiga bulan lebih maka penyelidik berdasarkan perhitungan kerugian negara bersamaan inspektorat ditemukan kerugian negara 230 juta. Adapun ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang mana ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara. Dari Sumba Timur, Dion Umbuan Alodu, Tim Ainyus memberitakan Terima kasih telah menonton!